Lokasi kebakaran yang berada di dalam gang sempit menyulitkan petugas untuk madamkan api. Informasi selengkapnya kita simak, liputan dari Sarah Ruhendi dan Juru Kamera Nur Ihsan dari Koja, Jakarta Utara. Peristiwa kebakaran melandas pemukiman di kawasan padat penduduk di kawasan Koja, Jakarta Utara. Saat ini saya akan menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi terkini dari lokasi kebakaran ini. Kalau dapat Anda lihat dari layar kaca Anda, titik kebakaran ini berada di gang sempit yang dimana terletak di salah satu kawasan padat penduduk. Ini kalau bisa dilihat bahwa kami, tim liputan tidak bisa menelusuri lebih jauh mengenai titik ataupun rumah yang terbakar semalam. Karena saat ini kami melihat garis polisi sudah melintang di lokasi kebakaran lantaran hingga saat ini tim kepolisian juga masih terus menyelidiki seperti apa penyebab terjadinya kebakaran. Ini kalau bisa kita lihat memang terdapat sejumlah rumah di dalam gang itu yang terbakar. Ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan memang terdapat rumah pribadi dan juga rumah kontrakan yang terdampak dari kebakaran yang terjadi pada malam kemarin. Untuk mengetahui seperti apa kronologi dan juga korban jiwa dari kebakaran ini telah bergabung bersama saya, Bapak Budi, salah satu pemilik rumah. Selamat pagi Pak Budi. Pagi, pagi, pagi. Pak Budi bisa diceritakan kronologis kebakaran semalam itu seperti apa Pak? Ya, kebakaran terjadi pada pukul 8.30 berawal dari rumah belakang samping rumah saya ini, titik api dari situ keluarnya. Setelah 8.30 api sudah mulai membesar nih. Kita memadam dengan alat adanya, tapi tidak bisa akhirnya kita nunggu dengan pemadam. Setelah pemadam datang, dipadamkan sekitar pukul 22.00 jam 10.00 lah baru selesai, evakuasinya sampai jam 11.00 malam. Bapak, ini apakah ada kendala pada saat pemadaman api berdasarkan pantauan semalam Pak? Ya, sebetulnya ada kendala karena di sini juga kan banyak kabel ya. Jadi kendala untuk mobil pemadam juga masuknya agak sulit. Kedua juga ruang lingkupan di dalam juga agak sulit untuk ini. Jadi ya kita rame-rame bergotong royong lah warga sini biar pemadaman lebih cepat. Itu aja sih. Terima kasih Pak Budi atas waktu dan keterangannya. Begitulah pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan bahwa terdapat satu keluarga yang ditemukan tewas akibat kebakaran tadi malam. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa memang terdapat ibu, ayah, dan dua orang anak yang ditemukan tewas dari kejadian semalam. Dari Jakarta, Sarah Ruhendi, Nuris Anullah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.